Ibu bapak ingang minulio, komunikasi saya terakhir dengan Gusloh, pas saya ada di Jakarta. Jam 4 sore, saya di WA sama Gusloh. Gus, bawa akhirus sana, kondok mula, jendengan ingang ngisi. Bagaimana saya mengatakan, soalnya salah satu hal itu di sini kudu wayut garufihi manakibul mutawafah. Kudu menceritakan manakibu wong sing di hauli. Dalam hari ini Gusloh. WN Gusloh dari yang sempat saya balas, jam 2 malam saya baru baca, kalau saya pikir, saya sejak wanya tidak telpon. Pagi harinya saya dikabari, Gusloh sudah masuk rumah sakit. Itu salah satu momentum di mana saya kecewa dengan diri saya sendiri. Ngopo, we ane Gusloh, orang yang tak balas. Nganti kulo dikabari Gusloh melepet rumah sakit. Saya masih punya harapan waktu itu, kulo we ane gali Gus Adim ini kok. Gus Adim ini badannya Rambo, tapi hatinya Romeo. Bodinya atletis, tapi hatinya teletapis. Saya we ane sama Gus Adim. Pihye kabar Gusloh. Ini dibutuhkan rumah sakit, bah. Harapannya kepie, menunggu perkembangan. Sampai akhirnya, kita dikasih tahu, bahwa Gusloh telah berpulang. Saat itu pikiranku lo ngeten. Saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri. Ngopo kok kulo mboten bales we ane Gusloh. Ketika, we a, Gus Bokseso akhirus sana ngisi pondok kulo. Karena Gusloh ini kok nanti cerita kali pula. Kekecewaan terhadap sebuah seorang Gus. Gara-gara ngaturi seorang Gus. Sudah ditunggu sampai subuh. Wanjirnya acara, ditinggal lungo. Nih kok, Gusloh itu menceritakan itu dengan sangat kecewa. Saya enggak mau kemudian. Nih pikirannya Gusloh. Gara-gara saya tidak bales we ane. Itu kulo dikira kaya wongi kimau. Kaya kaya lah pokoknya, kaya kaya ini. Tidak boleh menyebutkan nama lah. Waktu itu nyaman saya. Nih elak akhirnya duki pondok kulo. Pokoknya bincang haule Gusloh. Laksaget Gusmitah yang kan. Paring mau itu. Kulo matur kali ini elak. Pokoknya selama ada haule Gusloh. Ngelalah kulo ada waktu. Kulo tak budal dewi. Kulo tak ngaji dewi. Rau sah bisangoni. Bila perlu kulo nyumbang. Nah. Gusloh ini pertama kali marahkan kulo tengkundi. Ini cerita. Pas kulo ngumpul ke Gus-Gus Jawa Timur. Itu di rumah makan apa? Makan Arab di Surabaya. La Razita. Pas pandemi ini kulo Gus-Gus. Duh ngumpul kekabih. Ngumpul itu muntun mergurukun. Tapi merguruk podok-podok rapayu. Soalnya covid. Soalnya covid. Pengkulo ngomong kalau Gus-Gus Jawa Timur. Larang di duit gara-gara covid. Ayo ngorongin pondokku. Ngopo. Mau ada duit orang. Ayo nangis bareng. Gusloh ini saya memahami sebagai sosok yang Yang memandang umat dengan kacamata kasih saya. Syarat dadi kia ini pun nyebun zewu. Orang kena pilih kasih. Ada orang api ya ditompok. Ada orang ngelek ya ditompok. Ada orang sugih ya ditompok. Ada orang kiri ya ditompok. Ada orang ahli ibadah ya ditompok. Ada orang ahli masyarak ya ditompok. Bila kita diingatkan dengan satu hadis. Latang zuru iladunu binas ka'annakum arbabun. Wang zuru iladunu bikum ka'annakum abidun. Lagu selanjutnya apa? Di saat miftah berada pada posisi kontroversi. Bahkan terintimidasi. Lagu benar-benar diintimidasi. Beda kalau wang wedok. Wang wedok ini sifatnya menurut saya dina alih ini apa? Sebenarnya menyakiti. Tapi memposisikan diri sebagai orang yang tersakiti. Ya wang wedok. Sak jane itu ngelarani. Tapi seolah-olah dilarani. Sak jane-jane itu menindas. Tapi seolah-olah tertindas. Sengoten itu biasanya ciri-ciri jimbabnya coklat. Bagaimana? Apa itu? Saya dina alih itu tidak. Saya dina alih. Saya dina alih itu bisa dina alih itu. Saya tidak tahu apa yang bergombian. Kalau Siti Fatimah mendukai kasus seperti itu. Tapi itu virusannya saya dina alih kepada orang teranggalek mungkin. Jadi gawiannya nganiyoyo wang lanang. Tapi seolah-olah rumong sodi aniyoyo. Tapi kalau tidak ada penelitian menarik. Saya punya penelitian menarik. 75% istri itu tidak suka dengan teman laki-laki suaminya. Tapi 75% laki-laki senang dengan teman perempuan istrinya. Yakin. Wawang wedoknya lakkancani senang tengok. Tengok, koncol terus. Tapi lak senang tengok, senang tengok seapa mah. Untung buju kulon ini kurang dikoncol. Soalnya buju kulon ini ngomong terus. Tambahnya matamu. Suami itu semakin sayang, semakin sadar. Semakin sayang, semakin sadar. Kalau istrinya itu nyewon sewa. Semakin sayang, semakin emosian. Semakin galak, semakin cerewet. Ngambekan, gampang marah. Dan ngajak bertengkar. Itu perempuan. Lalu, si keplok-keplok itu pelaku utama. Ada pertanyaan menarik. Sampai santri kulon. Kenapa perempuan itu tidak punya hak cerai? Wawang wedoknya itu yang selama gad dan pembantan. Wawang wedoknya itu yang selama gad dan pembantan. Wawang wedoknya itu yang selama gad tapi untuk menjaluk pekat. Boleh mengajukan tapi tidak boleh menceraikan. Pertanyaannya kenapa? Ternyata ada alasan ilmiah. Penelitian itu harus ilmiah amaliyah dan amaliyah yang ilmiah. Ternyata, kenapa perempuan itu tidak dikasih hak untuk menceraikan? Alasannya sederhana. 86 persen perempuan itu cenderung menggunakan perasaannya. Sementara 86 persen laki-laki cenderung menggunakan akal dan pikirannya. Jadi yang berperan itu orang wedok. Kalau orang lanang berperan itu jelas. Fisiknya lanang, hati ini, wedok. Orang wedok itu sudah cukup, itu sepontan. Kalau mengembalikan pengajian, jajar ke robojohnya, kalau melirik orang wedok itu. Ini tidak mengamuk. Orang yang tadi mulai. Ini menggunakan pengajian langsung, tidak mengatakan matang. Pak. Orang lanang cemburu, tidak saya mikir, ini pantas seporah aku ngamuk. Soalnya orang lanang itu apa-apa dipikirkan di sini. Itulah sebabnya kenapa di pinggir jalan, rata-rata orang edan itu lanang. Ayo, mayoritas orang edan ini bikin lanang apa wedok? Lanang. Soalnya edan itu kaitannya dengan pikiran, buatan kali, perasaan. Mila orang lanang itu kudun joko bojo ini wedok perasaan, bojo wedok kudung bojo, kudun joko bojo lanangnya, Pikirannya. Saya mau buat-buatnya pikirannya orang lanang itu. Rasa mau gawe loro pikirannya. Insya Allah, mati Dewi. Tapi lah penelitian yang paling kanyar, Gus. Lanang kalau wedok, ini ternyata mati ini memang disik orang lanang. Mila sanggong-ngong, okeh duduk, okeh rondok di nimbang, duduk. Soalnya orang lanang ini cepat mati. Lalu apa orang lanang cepat mati, soalnya pikiran ini buatan kuat, mikirnya bojo ini ngeyelang. Aku mau takut bujo lima lampir ke sopohja. Ya kue ngeyelang, paham. Nah, kemudian ini nyaman saya, saya bilang itu loh. Adalah sementara ngerti kan ngeyelang. Gus, di tengah kontroversi, bahasa ini aku kebantren, jadi suaranya ada penak ini tukang suaranya ini terlalu, terlalu apa gitu bengung, jadi ini kupingnya ada penak kenapa? istilahnya apa? apa diwalik? weh aku tak ngeson kayak ngaji ini cek, cek, soalnya kan ini ada ruangan nih nah, saat itu Guslo ngetikannya saya kenapa mengatakan kemudian Guslo itu punya sifat memandang orang lain dengan kacamata kasih sayang jadi kia ini aku abad soalnya kia ini itu sumber jujukan anaknya nakal, soan ke kiai bujunin dableg, surhati karu, kiai sertifikat ini bank, kiai angsuran ini urung lunas, kiai pokoknya jujukan tapi memang sebenernya kiai ini di jujukan kaya kulon ini jadinya salah kiai kok mendino mingga terus itu salah soalnya yang bener ini hanya uomo timbo menggulai sumur, kone semur kone temunya sehing benderitu timbo menggulai sumur, mone need jadinya timely yang benernya itu timbong boleh, sumpah kalau aku denger-denger di sini, saat ini kiai itu tidak lalu ada kiai macak, kalau macak kiai ada kiai macak, kalau macak, kiai yang bener kiai macak, kenapa macak kiai? yang bener kiai macak bila aku mau macak-macak, kiai ya tidak kutangkan ya baju ini harus larang di nimbang Gus Ating ya itu bagus, kelasnya bagus oke ini Prabowo, kepadanya gitu nah waktu ini Gus lah dikandang ya aku ada yang menggunakan kaum-kaum seperti itu marjina ini lokalisasi, ini klub malam soalnya Gus-Gus IDB itu ada yang kuat yang mau dilakukan ini ada yang kuat saat itu kemudian saya berpikir begini aku takut nih kalau anak anas Gus Loh itu ada yang kenal kok ini aku nganubah ketua PCNU Terenggale kecua PCNU Terenggale sampai kemudian nih kalau Gus mau mau tamar di Lampung Gus-Gus itu ngumpul di Yogyakarta salah si jenis yang ngumpul di Yogyakarta itu Gus Loh akhirnya Gus Loh itu ngumpul di Yogyakarta Gus-Gus kalau kita ngumpul di Villa makan malam, tak undang ke penyanyi dangdut tak pikir dia isin, ternyata malah dia nyawet ini mas aneki kalau kita kabari banyak kasus apa gue, pelecehan seksual di pesantren macem-macem ini kemungkinan dua hal Gus satu, nakalnya telat atau nomor luruh, gak punya dana kenakalan jangan ya dik ya nah yang pengen aku ngerti ngerti yang pengen aku ngerti yang pengen aku ngerti orang yang menung soalnya aku yang sempurna kalau aku ngerti aku ngerti aku ngerti itu sumbernya saking bundi tapi aku pikir-pikir bener makolah ini masyur kalam ini masyur saking kiai-kiai sepuh ini masyur tapi aku dari atas sumbernya saking bundi tapi aku ngapal nomor siji ada patang perkoroni ngiling-ngiling omor siji latatnut aliman yak malu biilmihi fatab ko jahilan kowe ojo ngarah golek guru yang guru kuwi mesti ngelakoni apa yang dengan dikakek 100% kudu podo antara ucapan dan tindakannya kowe lah golek guru yang model ngerti ini fatab ko jahilan eh fatab ko jahilan maka selamanya kamu akan menjadi orang bodoh kita itu kan kadang-kadang terlalu idealis aku ngelak kaya yang ngalim terus oleh yang ngomongannya karena pelakuannya kudu podo 100% lak jenengan terlalu ideal ngelak guru yang model ngerti ini ku nyewon sewo selamanya jenengan bakal jadi orang goblok orang mungkin omongan karo tindakan itu kudu podo 100% lak jenengan kelas awal ini ngerti ini ngerti lah ngerti lah ngerti lah ngerti lah klasesnya mungtoni boster wakon munin dho bose bantah bcak tanpa pir wakon jeplak tanpa mikir bcak tanpa pelek wakon jeplak orang nganggung gajah dibelangkoni orang sedang gajah dibelangkoni kaya gusmipta apa gusmipta karo gajah gajah kan daseh ada belalene gusmipta belalene ada daseh gusmipta kaya gusmipta kagung ya adik ya lho angsuli lho angsuli aliman yang malu bi amali eh, yang malu bi ilmi fatab koh jahilan lho angsuli lho angsuli guru yang bener-bener ngalim, ngelakoni apa yang diingin di kakwe ikudu idal ngotain itu orang mungkin nawa edwin itu oleh guru, jeneng kan bakal bodoh selawasnya, maksudku lho angsuli kita itu jangan terlalu ideal membuat patokan, aku kududu guru yang sempurna, orang lain bahkan saya itu mencatat pak, guru itu ada kalanya ngalim, tapi orang soleh ada kalanya soleh, tapi mbak tante, halim idealnya, kita kudu ngalim kudu soleh biasanya, orang ini kudu ngalim ngibadanya malah sembron orang ini kudu soleh, ibadanya khusuk tapi tidak pinter contoh, kasus ini antara Nabi Dawud kali Nabi Sulaiman Nabi Dawud itu alim apa soleh? soleh Nabi Sulaiman alim milah fafaham sulaiman milah kalau untuk wakil gubernur wikudu yang disewa ini kiaising soleh tapi lah strategi kampanye kudu soan yang kiaising halim lho kan kamu ada pemahaman kamu bubatin Ipin rung tokohnya neng gitu aku ngertanya telat aku ngertanya Ipin ini ngapa ini yang ngono kopi kopi apa kopi rambut kopi kok rambut oh munjungan gue kalingan munjungan lho aku lagi takut nih Gus lho munjungan rambutnya suaranya kepi tak jawab dh dh lho kan aku takut nih kok rambut suaranya kepi ya aku mau dh dh cengkutnya mongeloro loh cahaya keijak kodok kodok takut nih medus suaranya pripon mba sapi pripon mba kucing ngeong lho boyo suaranya pripon dh aku kangen malah kopi rambut camunjungan mesti malah kopi kata kering oh bagus lho aku ngomong orang itu sesuai dengan passionnya kodok ada rambut rambut itu kita api merko di sini di sini begitu rambut tiba itu tidak ada maknanya apa rambut tiba ini panganan jadi rapas yang tiba rambutnya rapas apa yang tiba untu ini rawan ketiba nuntu ini ini maksud rawan rasa untu soalnya aku lho kali ingat Gus ada mbah mudin tahlilan di yukjo rambut tahlilan di subuh rawan mbah mudin itu ngudak rawannya kesuen orang rambut-rambut jamaah sing buri ini aku bengok-bengok mbah gantian mbah sing buri itu seluai si aku lho dari rambut kok suai menopo tau mbah untu kula usul rambut jadi untu rasa rambut jadi lah aku lho guru yang sempurna kira bakal bisa kalau orang suli lah aku lho tukang suwo aku lho kaya yang soleh jadi lah jenis kan aku banyu putih pak kaya aku lho dongak lho kaya yang model panggung kaya kulau ini mbah tempat saya jauh lho banyu orang kira mandi tapi lanjutkan aku lho kaya yang khusus mbah mudin samsudin matamu samsudin mbah mudin samsudin doa yang dipanjatkan oleh orang yang hatinya bersih itu jauh lebih cepat dikabulkan oleh Allah dibandingkan doa yang dipanjatkan oleh orang yang sekedar lisannya faseh orang-orang bian biasanya lisannya tapi hatinya bersih orang-orang ini sangat langsung lisannya faseh tapi hatinya tidak bersih yang aku lho contohnya mbah mudin mbah mudin itu adang-adang salah-salah mbah mudin itu kampung-kampung biasanya muda lagi jenazah tapi mandi Allahumma inna nas'alu kasalamatan pidinina wapi atang pil jasa dina wes rakenal domir rakenal opo tapi mandi lho bangsa nikah ada orang-orang doa nih a'udhu billahi minas syaitanirrojim bismillahirrohmanirrohim malahra mandi ayo irkamnaya arkammerrohkimin mandi giri gini yong giri konorong piring moh kopi rambut aku begini mengunjungan wawah ini ngorong ingin aku mau moh mendas ini mengunjungan wotengku mules aku kibar buko dalamnya mungu ini arep mutah yura pantas masa gondrong mutah yura pantas kan ada yang ini dalam kita gondrong mabuk kendaraan yura pantas terus kiri kiri munjungan dia gulis itu lagi lurai ngumpul ya kiri kabeh masak dompet rambut di sini katanya duitnya nanti nanggap tayyuk aku yang menunjungan wambungnya milah nyaman saya lawang wang Tuhan itu diremeh kalau mabutin purun soalnya wang Tuhan itu nyaman saya kadang-kadang mabutin ngalim mabai dewa ini tapi soleh wang ilmunya wang bihan itu mabutin dinalar contohnya ilmunya wang bihan saya kerasa dinalar wang bihan itu ngajak anaknya lungo dia lelah kebelet ngising orang namu WC ilmunya apa? kan ngegem watu ilmunya mabai dewa ini apa hubungannya ngising kalau ngegem watu tapi ya mandi ternyata ketika saya teliti mandinya dimana? karena fokusnya pindah saya mau fokus kebelet ngising akhirnya fokusnya keli watu apa hubungannya? hai 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 tuh rasyidah ngising soalnya gini muatu nih wang maane mau tahu aku lho abang mo mati kali mak kelo mak meripatnya abang gampang aku ngising cekalan silidmu terus cekalan matamu karendongo abang silidku aja abang mataku semangat kalo sampe ke PT bareng main uling motor abang ngosilet ku ajok abang mataku abang ngosilet ku ajok abang mandi pak jaman bian ini ilmu ini mba mba kita itu jadi guning mata kita jadi abang ini kan buat jempolnya cantengan ilmu ini apa? duluknya balpite ilmu ini mba bian ini wajar lah dipikir-pikir juga kurang ngajar maksudnya gara-gara cantengan nyodomi PT tapi ya mari bu omkulah tau ngelakoni kok rahasiannya apa? ternyata balpite ini ku anget pak nyuk, mari cantengin ini aku tau soalnya nyuk udunan diupili anaknya tiba-tiba udah benjud kayak idunnya mba ini mari gitu yang paling spektakular apa? orang anyang-anyangan apa ilmu ini mba bian? jempol sikili kok naleni karet ya jahat apa hubungannya anyang-anyangan kalau jempol yang ditalini karet pertanyaanku loh apa yang ditalini jempolnya kok duduk? kan kudunya pucok manu ya tapi sikili pertanyaanku loh lak wang lanang lak wang wedok di plastik matamu di plastik kalau ini contoh yang ilmiah wang soleh karena wang ngalim saya itu melihat nabi daud itu soleh tapi kalau soal ngalim kalah sama nabi Sulaiman wang nuku nasih alquran kok fahfahamnaha Sulaiman buktinya apa? buktinya apa? jaman nabi daud ini kugus wih ada wang wedok ayu tapi dianggap rhodok kentir jadi kadang-kadang kelingan kadang-kadang orang kadang-kadang beras kadang-kadang ketan kadang-kadang maras kadang-kadang bedan buktinya matang-kadang yang menghamili siapa? yang menghamili tokoh masyarakat setempat wang telu, tokoh gitu lah jangan ngomong kiai, tokoh wang telu wang telu tokoh ini yang matangnya tokoh telu ini begitu matang, buktinya kelingan wang telu ini mergau diperkosa kalau wang telu ini dilaporkan nabi daud nabi daud wang matang yang matangnya apa? wang telu ini akhirnya wang telu itu diceluk karena nabi daud diceluk si jijik wang ngertengi cah itu apa orang? nabi daud ini laca kentir, mesti ngawur wang ngendeng itu ada kalingan wang ngertengi buktinya buktinya ada kura mergau wang telu ini akhirnya nabi daud takut laca kira-kira ngertengi itu apa? dengan santai nya tiga tokoh masyarakat ini jawab yang ngertengi buktinya asune dewe asune kiyamba nabi daud ini wang soleh ciri ini wang soleh ini ngerti nanti suku zon wang soleh ini hati ngereseh karena gak pernah punya zon gak pernah punya prasangka orang ini mau khusnu zon oh iya kira-kira bener paling sengatengnya asune dewe akhirnya tiga orang ini dibebaskan dianggap tidak bersalah begitu rampong pengadilan datanglah nabi sulaiman nabi sulaiman mengajukan peninjauan kembali jadilah kalah di GWPK di mahkamah konstitusi wika zaman nabi sulaiman orang aku kalah tapi nabi sulaiman bener nabi daud saya gak percaya kalau yang menghamili adalah anjingnya sendiri apa yang kamu lakukan saya minta persidangan kembali dibuka dibuka biar bagaimana cara nabi sulaiman midang wang teluniki diceluk dewe-dwe diintrogasi nomor siji ngompa mani jenengi adem maju adem diintrogasi jadi nyewon sewo corong ngintrogasi pak polisi ini ku ilmunya sama nabi sulaiman jaman nabi sulaiman sudah ada ilmu introgasi diceluk siji berini bener kamu gak menghamili dia boten nabi sulaiman terus ngetengis apa asune kiyamba saya mau tanya sama kamu asune rupanya apa dijawab adem udah itu mulai okah nomor dua diceluk eh kwer ini kwer ngetengis cahaya kiyora boten saya ngetengis apa asune kiyamba rupanya apa putih saya nomor telu diceluk kwer ini kwer ngetengis cahaya kiyora boten saya ngetengis apa asune kiyamba rupanya apa kuning diinterogasi oleh Nabi Sulaiman podo-podo orang aku lak ngetengi bocah wedok niki semuanya menuduh yang menghamili adalah anjingnya, tetapi ketika ketika menyebutkan warna anjingnya berbeda-beda, sing si si ngomong irang sing si si ngomong putih, sing si si ngomong kuning, akhirnya Nabi Sulaiman mengatakan kepada Nabi Dawud, Nabi Dawud saya pastikan yang menghamili perempuan ini adalah mereka bertiga kok ngomong, apa buktimu? mereka ketika saya tanya, apa warna anjing yang menghamili perempuan ini tiga-tiganya jawabannya berbeda sing si si ngomong irang, sing si si putih, si si kuning, ketok lak ngapusin ini aku Nabi Sulaiman cerdas uang niku lak ngalim biasanya ngebotong tak khusuk uang niku lak soleh, khusuk tapi nyewon sewo orang tak pinter nampu nampu niku takwene contoh si jimeneh masuk ke luang ngetan lak jeningan dua masalah oh anaknya nakal lakon nyewo teko neng kiai sing soleh lak jeningan butuh dinasehati teko neng kiai sing alim lak mingin jeningan disong ngerong ngerong gusloh kimbyan jaman sugeng kira-kira termasuk kiai sing soleh omong kiai sing alim apa bahkan alim dan soleh ada kakang adi kakangnya jeningi kubro adi ini jeningi sugro eh podoh-podoh matengnya kubro ini mateng, sugro ini mateng lahirannya bareng bayi ini kulak rupanya podoh milono potong rumah sakit ini kulak bayi lahiran di WNI gelang supaya tidak ada bayi yang tertukar begitu bayi lahir kubro dan sugro ini nyewo satu ketika berangkat ke hutan salah satu bayinya ternyata di gondol macan di pangan macan bayi ini garek si citok maka terjadilah konflik kubro ngaku bayi ini ini anaknya kubro sugro ya ngaku anaknya ini anaknya sugro ayel-ayel anakku, anakku, anakku tidak ketemu titik masalah bayi ini di gendong kali sugro dibetoteng pengadilan nabi daud kali nabi daud tako nih ini bayi ini apa? sugro jawab bayi kulo bukti ini saya gendong kulo takon bayi ini apa? kulo kubro saya jawab kubro nih kulo mergaraono saya ngalah akhirnya nabi daud mengatakan apa? saya putuskan bayi ini miliknya sugro bukti ini apa? saya gendong sugro wong sholeh ini kuna kaken suudun akhirnya apa? begitu mentuh ketemu nabi sulaiman balai ini sedangnya aku tidak percaya lagi anaknya sugro sedang melih dengan nabi sulaiman ini anaknya apa? sugro jawab anakku kubro jawab anaknya apa? anakku ya wis mergaraono lorono saya ngaku bayi ini tak dum loro tak belah dari loro yang separuh tak wane ke sugro yang separuh tak wane ke kubro begitu nabi sulaiman daud mengatakan sugro jawab ngeh mboten apa-apa kulo separuh mangkak ke kubro separuh tapi jawaban kubro apa? ampun nabi sulaiman ampun jeningan belah lak dibelah lak bayi ini mati pun daripada bayi ini mati bayi ini mangkak ke sugro mawon kulo mboten ngomong mboten napa-napa akhirnya apa? putusan nabi sulaiman setelah mendengar jawaban kalian berdua saya pastikan bayi ini miliknya kubro bukan miliknya sugro kenapa? naluri seorang ibu tidak akan mungkin membunuh anaknya sendiri jadi sekali-kali aku ngaji macak ngalim ya udah pantas ya jadi sini-sini saya tahu yang mana bagus ya jadi aku seneng jadi orang kentir ibu-ibu ngondok ke anak salah satu yang perlu dilihat itu apa? profilingnya ini jeningan pengen dadai anaknya ahli apa? lah pengen dadai anaknya ahli kitab moco kitabnya apa? leboknya ini kayak hanan wagiya leboknya ini loso apa? lah anak ini pengen radai ngerti politik leboknya darul ulum leboknya darul ulum leboknya darul ulum oh lah kia ini sesuah pengen ngerti babakan bocanakal ngurusi londek ngurusi begengge dipondoknya tengpundi atau yang ngurusi apa kan? bangun si pak gupi pangunjuk si ibu nah itu menjadi penting supaya orientasi kita mondok ke anak ini buatan salah maka kemudian nyewon saya ibu saya ini orang yang terlahir Dari pesantren Yang saya sendiri gak tau Pondok Kuloniku orientasinya Jadi tadi Nanggong koyok Kuloniki Ngalim yora, soleh yora Tapi kemudian Dengan segala keterbatasan itu Kulonari cerita kali Saya gak boleh menyerah Karena saya meyakini Orang itu sukses Hanya ditentukan 20% dari kecerdasannya Faktor semat dan kecerdasan Itu hanya 20% Sisanya apa? Mentalitas Nih Awak ditakdir adalah anakmu yang pondok Kok goblok banget, jadi kan santai mawa Rauh saya isin Wajibnya orang ini mondok buat wajib ngalim Gini apa? Faridah itu nyalakuli muslimin Wajibnya ini budal ngaji Soal jenis kan Tekan gond pengajian orang paham Nihku gak ada Dosa Umpak mau jenis kan Melu pengajian kulon Nanti jam rolos ini mungkin Tetap sampai rampong ngaji jenis kan Buat kalian paham Tetap Tidak ada pahala nih Tetap ada hikmai Minimal hikmai di bujumu nih Oma Mergo selama mau tinggal pengajian Suamu mau terbebas dari penderitaan Opa remangsa ini bujumu Tinggal minggat ini susah Seneng Seneng Aku makan ngaji Aku ditinggal Meneh Meneh omah wajib Aku pengen ngaji Keregu smiftai Yowes Mulai aja bagi bengi Begitu kumet tuh Yes Yes Kelakuannya wang lanang Wang lanang ini Mumet sambar buju Ini seneng-seneng Ini rum karaoke Tidak kandang Eh rupa-rupa codot garangan Kalau wang wedak ini Terlalu Terlalu Ngatur yang lanang Kalau wang wedak ngatur-ngatur Yang lanang Aku mikir ini buju Apa remote Buju itu dijarak Buju ini minggat Dikasih kepercayaan Malah apa Dini Tapi buju terlalu dikekang Ucun-ucun Itulah alasan Lak jenengan tindak Neng pasar Mang Pirsani Ngopo Wang wedak Dodolan Neng pasar Lak simpake wang wedak Niku diumbar Teng kelecek Lak simpake wang lanang Neng jiru kota Ayo Gini apa buatan Jenengan makan Neng pasar Neng mal Dodolan Sempake Lak simpake wang lanang Neng jiru kota Lak simpake wang wedak Ditoto Diler Soalnya Niku wau Sak janjani Seng seneng sobo Ki wang wedak Tapi Seng dikorban Ki wang lanang Kok geting Neng jiru kota Neng jiru kota Neng jiru kota Bak Lak simpake wang lanang Neng jiru kota Dibungkus Soalnya apa Soalnya Kalau dibuka Berpotensi Mabur Kemana Mana Ibancer Rasanya konek Kole Manukmu ditoto Lagi dikonek Kacang ringan Anaknya Rolas Neng jiru konek Anakmu Neng jiru konek Neng jiru konek Jangan nego Ingan Pena Ini jakarta Ini taiwan Ini hongkong Ininya Iniksa Bangun Iniksa Neng jiruan Iniksa Iniksa itu bayi asyik laksing itu, laksing itu asyik asyik itu asyik itu di keringan antriku takkan ingatan mani itu kan buatan asyik orang lain tapi kenapa wajib mandi oh iya, itu asyik tapi buatan wajib mandi kenapa bah? tak jawab iya, uyuh gue najis, tapi wajib mandi mani, orang najis tapi wajib mandi, soalnya apa? soalnya, mati mani, orang sesering mati uyuh umpah, mau mati uyuh, aku wajib mandi, lah, sedihnya, awak mau adus pengguna sedihnya adus pengguna, adus pengguna nguyuh pengguna, adus pengguna apa, meneh lah, anyang-anyangan nah iya, iya kacin cerot, adus kacin cerot, adus kacin cerot, adus kalau mati uang jarang apa meneh setuatu uang ini, lah sebulan pisannya ramesti kacin cerot baga、 bapaknya protokol ya langang dunia yang masih pandangan hidup lah nah like, bapak-bapak ini perjuangan hidup perjuang dulu baru hidup baga, awalnya ini ini singgolan hidup,ATHE singgol, langsung hidup tapi kita mungkin agama yang menyenangkan tidak apa, kalau mandi malah wajib mandi, mereka mendunai itu tidak apa, ibn itu apa dan bupati Cile, telat untung kan selamat menikmati karena Pak Bupati Sambun Rawoh mari kita akhiri pengajian kita malam hari ini selamat menikmati selamat menikmati kalau mau menikmati, kalau mau menikmati, santrinya guslah ya oke ya gus mizan ya balik nih kok lah tatlub aliman yak malu biilmih fatab ko jahilan ojong golek guru yang mau anggap ideal yang ucapan dan tindakannya harus sama persis kalau itu jeningan gole'i fatab ko jahilan maka kamu selamanya akan menjadi orang yang goblok oke soalan itu ada riwayat hadis ada setan itu mangung-mangung ajum lebuning majid ada yang goblok shalat kalian mau ngalim turu katakan kalian yang tergalem kalau ada yang goblok shalat kalian mau ngalim turu kira-kira yang potensi digoda setan itu mau ngalim yang turu apa yang goblok yang shalat kalau itu goblok shalat yang ngalim turu soalan apa yang digoda itu itu yang ngalim yang turu ojong nganti tangi soalan apa nganti tangi mungkin bisa benar ke shalatnya yang goblok lak shalatnya yang goblok ini kok gak usah diganggu orang diganggu uwe salah itu yang diganggu setan itu yang diganggu setan yang goblok iya kok geting itu aku jahil bilang ini yang ada di asbab ulurutnya hadis kalau ngomul alim kenapa? kairumin ibadatil jahil turunnya wong ngalim itu luwe api tinggipang ibadat wong goblok aku baru ngerti ilmu wanyar bro kalau orang shalat ini tau ya makmumnya siji imamnya makmumnya siji makmumnya yang bundi di belakangnya sedikit tau iya kalau ada makmum kedua tau tidak pun bagaimana posisinya orang salah ilmu ini di jawel mundur jadi siji jadi liru pelajarannya apa? kalau ada orang ketiga lebih baik kita mundur iya terus terus ada orang ketiga saya mundur sehingga jempol atur ini saat jalan-jalan di dalut jadi wagup ini aku masih pin ini tau masih pin gaya ini di demo ke ruang terenggalek aku lagi jadi mikir kayak demo jadi demo ke arah pdw aku dikongkong nipin aku yang mana akhirnya mergoh ada gusan gusipin mundur makanya kalau ada orang ketiga lebih baik kita sadar diri kita mundur alon alon ala nasab kali nasib kula gus ala nasab nasib dan nisab jangan kita kemudian mempunyai kriteria lakgur guru itu sempurna milah para sahabat biat itu nyewon jauh mana wabade ngaji ini itu sodak sodak kagam tolak balak nolak apa supaya nutupi IP guru aku tak ngaji kalau gusmizan ya Allah ampun jeningan buka IP gusmizan yang memotong ini aku disodak aku tak ngaji kalau gusan gusti kula nyuun ampun jeningan buka IP gusan yang meripat kula sebagai murid ini itu zaman dia laksan ini lombot dan arah ngat maji malang golek golek di IP guru kayak kira-kira mif tabar icilik neng di ga ngun itu kok lombot atas di jak makanya Saidina Ali sendiri ketika berguru dia memposisikan dirinya sebagai apa anak abdun man alam mani walau harfan wahid aku buddha aku buddha kanggo sokowai sengajar aku mulang aku senajan tomong sak huruf hari ini di era viral menjadi tujuan gusny masih kita itu sudah lagi tidak objektif seringkali kita klaim terhadap sebuah pendapat umpamanya quote saya itu tidak berani mengklaim saya begitu banyak quote itu ini original dari saya itu saya gak berani klaim kayak quote saya terakhir seindah apapun pelangi akan kalah dengan yang namanya matahari kenapa karena yang indah sesaat akan kalah dengan yang selalu ada setiap saat kula gak berani berani mengklaim bahwa ini original dari saya dan kalau ada sumbernya kudunya ngomong oh aku itu kalimat ini riwayat itu itu gusmizan aku itu itu gusatim ini menjadi hilang menjadi sumir ini kemudian diklaim gak gak boleh makanya kenapa lak coroh hadis ini jadi penting lak coroh ilmiah ini ada catatan kaki ngomong ini kok aku itu ilmu aku tiktok aku tiktok guskawusan harusnya secara ilmiah saya harus mengatakan aku itu guskawusan jangan kemudian justru diklaim ada klaim ini adalah pendapat saya ini kurang kena nah gue ngulik maka latat aliman yak malubi ilmih fatab koh jahilan gue ngulik guru yang sempurna selawas oke goblok selawas oke goblok kalau aku ditekdir bahkan cenderung goblok aku bersyukur seneng tanggung jawab ilmiah menjadi ringan aku goblok yang penting laris loh aku bedo aku lola pendapat segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab melancarkan pengen larang gampang adab adab diur utama adab yang longkau antik yang antik regane larang kiai kiai kata tapi yang urusi lonte jarang sinton gus mitah berarti gus mitah kiai kiai larang goblok anggel 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 soalnya nu'aiman senang senang komer konco-konco kanjik nabi melanat nu'aiman kanjik nabi da'u kanjik kanjik lata anuhu fa'inna huyuhi bulla warasulah kue aja ngonekin nu'aiman senang senang mendem tapi hatinya senang karo Allah senang karo rasulullah balik itu waw latang dhuru ilad dhunu bin naskan agum arbabun wang dhuru iladunu bikum ka'anakum abidun makanya aku belum di pendapat masih apa bedanya akhlak kalau ikhlas melihat kebaikan dari keburukan orang lain itulah akhlak sementara melihat keburukan dari kebaikan sendiri itulah ikhlas lak orang laki dhlu'an api lak awa edwi dhlu'an ele' laki nu'aiman segalanya mabut anjing nabi lakulah dewa seringnya imam mabidah sama sadili tokoh sufi sugi salah kiai n-o-cg 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 kata sadili salah kiai n-o-cg 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 jadi t Leggo sam apapapapapunda pengacara karukiai pedoni enter pengacaranya dem klik masalah bagi duit kiai tadi masalah katanya apa para imam ad Marine lucu takich rohm bard min at ya abid to'am manganosa enak-enaknya panganan aku kadang-kadang tersinggung bupati kok kiri orang kok lanjalo enak ini dawwe asadili kulu minatiyabid to'am manganosa enak-enaknya panganan panganan itu masalah sepele tapi aja nganti di sepele kaya gara-gara panganan ini Pak Prabowo kaya bener bin jago kemenang kan jagomu kalah ini tani-tani ini tani gua ngomong sulwawan bus kalo ini pas ngomong kue kerasa dari wakil gubernur dari bupati wakil ngomong kue sampe nyalon wakil gubernur jadi lah kue kalah orang kue selawai aku ngomong rupamu masak kita bintang kita terus kodamin jeneng kan kus malah melu dari pendari aku aku isin aku malah menggandul bujone dari DPR RI ini bie bie bejo cacu wilik manu icilik bujone ayu ini lah bejo tuh cilik umek gitu ini rasa dum-dum panganan ngaji dum-dum panganan tapi aku ngomong panganan muda program Pak Prabowo nih aku makan jadis aku ngomong serampung dum-dum itu cacu radong begini aku pualing rasulah pengajian ngadu panganan lak panganan, makan wakil ngaji ngaji wakil eh, eh gua ngomong minggat kan wakil cacu rapaham tenang cacu aku kira ngaji wakil bagi panganan paling geting soalnya seapi-api ngaji terkala karo badokan tak ada ini mbok tenang soalnya acara inti kalah karo acara untu soalnya kelas uang terenggalet aku ngaman nyerang ngemil ngomel ngajian orang nguntal ngantuk iya kita selingi kuis rin maun bos iya ini aslingi kuis wakil wakil malam bagi badokan sangu matamu sangu aslingi wakil aslingi wakil siapa nama komplit bupati terenggale kakimi 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 berdiri kakimi kakimi masifin isi naku kus miku dicekel iya itu pahamu ni loh isi naku kus miku dicekel orang mungkin mikmu sak munu pin pin siapa mbak nama pak bupati komplit sak gelari-gelari gelari kalo jiku almarhum ya Allah siapa nama komplitnya masifin bapak mohammad nuraribin iya itu seperti itu orang atas iu kaya saya ngakal bolong ngopi sang idola kak kak miki kak masih kak katakoni oh iya saya kawinkan dan nikahkan ayo kak saya nikal bolong ngopi kak wih tiba loh waki sanggong kan gua foto kak jenengmu sobat lo Gus Chandra saking Tulung Agung Gus oh Tulung Agung Gus Chandra pekerjaanmu apa Chandra? lo patikur tahun ngamannya riba kali kemaksiatan Gus patikur tahun apa? jadi pengamanan riba kali kemaksiatan saharamu ngaman ke ribai kebiayaan lo tukang nageh utang dep kolektor Gus lo joga tempat hotel mormoran gue germo PSK tempat-tempat hiburan Gus gue sih dihutang-hutang ini mau tagi nageh nageh kok malah ngaman ke riba gitu ya nah ini gua ngelopro bang ya Gus bang kan riba tuh Gus lak ada, gue kan ada PSK utang umpam ada kuat bayar mas Chandra tak bayar yang ngangguk kerutuk mawon nageh gue ngerak kerutuknya apa? nageh tanjung perak kapalnya kopong Gus mau gue pinara kamar buri kosong idawati sakit Gus gak tau gak saat ini tobat Gus saya ini pekerjaannya Chandra apa? anu itu kok Gus gak jelas saat ini gak jelas ya yang penting boleh belajar jelas yang halal Gus nyorong atau sewo enggak banget matosan Gus nah iya nah aku udah kan aku udah senjala duit kaya si ngburi, si ngburi, si ngburi, si ngburi ijo kaya si nglemu ijo kaya si nglemu ijo kaya kanan kaya iya Allah sawa bokong kabeh tog Gusti wongilawamu kawadih Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Muawana Gus Muawana Oh tolong menolong Meles Gus Tanggone Pak Ipin Oh tanggone Pak Ipin Apa gendakannya Pak Ipin Mereks Mereks Mungkin Pak Ipin Gendakannya orang mawana Kayak gue muda kecil Ternyata orang lombok Yang diwetahu Programnya Pak Ipin Yang paling jenengan senengin apa Jadi Bupati Programnya Pak Ipin Yang paling jenengan senengin apa Saat ini niku Perjalanan niku Aspale Sampun enak Tapi sayang Daerah Ndongko Kampak Niku tak sejalan ini Geruar-geruar Dia ini elek Ternyata orang ngomong kepenak Sebagian Menawi ngeser Menawi ngeser Saat ini kode Tapi Daerah Bogoran Sampai Ndongko Niku Pulau Pernah Kepleset Sumpah Terang Gendusari Lek Mboten nenten tiang kejongor Mboten ti tembel Mbak Esku Terus Ini kita salah pertanyaan Ini namun niku Jalan Dari 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 Eh Bancor Bancar 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 Sampai 뉴스 Apun Program Nah tahun Malah Sambai berbarang mau awana eh semburi 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 bapaknya kemburi namanya siapa dek ngadek 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 namanya siapa oh Mbak Pondok namanya siapa Mbak Santri Naily Naily dari mana Naily Naily dari mana dongko Oh dongko juga kamu kelas berapa di Pondok kelas berapa di Pondok sudah selesai eh kelas model SMK model SMK cita-citanya Naily pengen jadi apa punya iya abot abot ini non mati ketemu bak saja dibaca ikhlap masa aku ketemu Naily ga hijab iyaaa lagu SMK cian wani aku wani lagu SMK cian wani Naily kamu udah ngaji apa disini Alif Bakta sangyela ga sebutkan tiga pahlawan nasional Soekarno Soeharto eh orah Pak Harto durung gue dulu pernah ngomong Megawati tak ajar gue insinyur Soekarno satu dua TR Panjaitan eh Panjaitan 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 kok Panjaitan gitu oh itu ga ngomong Luhut Panjaitan bincar Panjaitan gue terus siapa lagi yang ketiga ngomong Praroro tak ajar gue Ki Hajar Dewantoro oh Ki Hajar Dewantoro kamu tau siapa nama asli Ki Hajar Dewantoro nama aslinya adalah Suwardi Suryoningrat sehinggawe tembong ingarso sung tulodo ingmadyo mangunkarso tutburi handayari kalau sama tambah ingin tutburi mbahayani hehehehe sebutkan satu pahlawan perempuan dari Jawa Tengah Ki Ajin Kartini Kartini kamu tau nama asli Kartini siapa harum putri indonesia harum nanya karamu karamu ya wes untuk Nelly we maju dineh biar masih pintu luk rupamu ya Allah cowokat salam bunyai ya Allah ibu PKK mau kudune kan Ranjaluk jadi ibu Nyai mau jadi ibu PKK ya wes gue mau rupakan kamu ya wes ya wes rung atas eketnya hehehehe hees manduk 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 kemana ini lanjut apa Rampung hehehe gue tembong bermatamu gila hehehehe hehehehe ngaji gila gila pada aku sesuatu jam tujuh aku terbang di Jakarta ya serapapolah dimasibin ini sampe wakil mesti dadi yang perlu perjuangan itu calon magupmu itu hahaha ya Allah ini kok mesti dadi Agus dadi apa? calon hahaha 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 jadi calon jangan ya dir gak bisa yura gak bisa yura ya Allah eehh terus gg limang menit lah eh eh terus pak Prabowo ini menang soalnya programnya pas makan siang gratis susu gratis . lho lak cacilin yuk c…. SD dan SMP dan SMA seneng aneh same programnya Pak Prabowo makan siang gratis ko gusmizan gusedan pak ipin seneng program susu gratis n vested ya Allah jadi programnya pas wasrobu min ala disyarob mangana sengena ngumbeho sengena wanamu ala oto ilfirosh turuan yang kasur sengpuk kira-kira gue saya kalau tidak kelas mulai jadi ya kelasmu gue kira satu turun yang kasur sengpuk aku itu yang batang, yang lantera tangi-tangi kok aku ingin ngubur ke jenazah kalau ucah Muhammadiyah orang enak tradisinya begitu jenazah yang nyempel diadani tak ya Allah wangbar, Allah wangbar kalau Muhammadiyah takut ala gus gus orang mati kok diadani kok tangi ke piye tak jawab jenengannya kok lucu orang mati diadani kok tangi orang tren galek loh kalau keadaan subuh orang tanginya dikugah ma subuh apa di imbo ya Allah wa albazu alyana siyaf ngangguh pakaian seng api gue milon jengan bersani kuliah-kuliah nyandang mas di api soalnya kuliah-kuliah nyaman saya ngefan banget kira asadili satu ketika imam abil asadili di protes mas ibin karo santri nih ini kaya rasyu huti pakaiannya larang jarangnya larang asadili ini ku nanti itu ku jarang seng gubernur mesin ku rakwat tuku jarangnya ku lah kayak mobil ngegus misalnya regalus lu larang tenang disona kelasnya Alpat ada kelasnya Lexus ada kelasnya Innova kelas-kelasan lah ini iki jarangnya larang sandangannya larang pas ngaji ngerti ini sandri ini matur pak kiai jengan itu muntung suhut bilang apa nih bilang ini ku jengan sandangannya larang kabeh ngapa jawabannya asadili nih aku seng duwe ratau mikir kok awakmu seng duwe malah mikir sak goblok goblok kewong ini ku sintet sak goblok goblok kewong kuih orang duwe tapi melu mikir kayak tanggok kutuku mobil Alphard juga regane piro bensini sebulan tep piro kok bani mbledos kepie pajekin tep piro kuih kok blok orang duwe kok melu mikir gue seng nantang-nantang mesti mikir kayak masipin kok bojone ayu seng keren tep piro orang seng numpak ieram mikir mikir ulos yang ditumpai hahaha malah wakmu kok mikir goblok kemen dia pakaiannya selalu bagus dia mengatakan apa wih mam asadili ini ku nyewon sewu tampilannya pokoknya ya seminimal nganggu jas kaya gusmizan gila pakaiannya wapi jami ya larang sandali ya larang kaya kulah ini ku dikritik jawaban dia apa li basi yakul seolah-olah pakaian ku berkata ini honi yun aku kiwong sugeh falatar hamuni aku ojomo pelasi tapi lapak iai pakaiannya elek sarungeng linteng sandali lili klasik-klasik sarungnya mau klasik gajah duduk li basi yakul seolah-olah pakaian ku mengatakan ini fakiron aku kere farhamuni tolong kasihani saya lho ku lo sowan gus lo pakaian ku api mobil ku api wateng ku arak ini ngelara perlu mikir soalnya apa yang mikir? ipin halus gus halus niki waw suwe soalnya patus atm sami tutup makanya ditangun niki waw halus soalnya udah ngerti ku nah menarik niki halus alhamdulillah yastajibu kullu utwin fi hili syukri jadi makanya ngombe baju turun ketika melakukan itu kemudian mengucapkan dan alhamdulillah maka seluruh anggota badan itu seolah-olah ikut bersyukur kepada Allah kuwi luwe api ini takwa cosak terus ya kuwi luwe api tinimbang awakmu mangan orang enak bajumu mau gawe elek alasan sederhana kuwi ngucap ke alhamdulillah tapi hatimu ramai lu ngucap alhamdulillah nganggu kecewa ketoh er perpenampilan sederhana tapi nyun sewu justru ngilangkir rosa syukurmu marang gusti Allah wala bulabali kulau matur santri itu sukses ditentukan 20% karena kecerdasan 80% karena mentalitas kalau ini contoh wilayah gosan hewan yang paling gede tengah alas apa bu raja awa gede belalainnya panjang kebetulan gosmi tambien sunateng lampung jadi belalainnya jangan diragukan lama si pindikim biar sunateng jeporo jadi bentuknya ukir-ukiran hewan yang paling duhur tengah alas apa jerapah tapi jaringan peresani gajah itu tidak bisa menjadi raja hutan jerapah juga tidak bisa menjadi raja hutan ewan yang paling banter melayu ini jaringan apa citah citah pun tidak bisa menjadi raja hutan yang menjadi raja hutan apa singa singa badannya kalah besar dibandingkan gajah kalah tinggi dibandingkan jerapah kalah kencang dibandingkan citah tapi kenapa yang menjadi raja singa raja hutan itu singa mentalitas singa singa setiap kali melihat gajah yang dilihat adalah makanan singa berhasil mereduksi keberadaan gajah hanya sebatas makan siap semakin besar gajah dilihatnya semakin besar stok makanannya ini bukan apa Gus? mentalitas kula diru mangsa kula diru ngoblok jadilah ngalim kaya Gus Mizan kula kok buatan gengsi tapi justru saatnya kula ngangsu kawaroh kaya Gus Mizan itu mentalitas mengaku bodoh dan sadar atas kebodohannya itu mentalitas kan kata Gus sakjana goblok tapi lah ngaku malah kadang-kadang berpura-pura ngalim laku lo gampang mau aku kencan goblok tapi ketika mampu ngaku itu kemenangan sing kekalahan itu adalah ketika kamu goblok tapi lah gilem ngakoni kueki goblok makanya badim kendal ini kok ngentikan ngeten jaman kulo dihajar soal kulo ceramah tenggeri joni Gus Gus dikumpul ke tengkendal badim ngentikan ngeten miftah kuilam Gus alam gambaran santri singkoli luminal yakin khoirum minkasirim minal ilmi wal amal jadi ilmu ini pas-pasan tapi hasilnya maksimal saya ini oke santri singk ilmu ini maksimal tapi hasilnya minimal soalnya apa? mentalitas kulo ketemu gusang wongki wong alim ya piacaranya orang kok malah tak dadai ke musuh tapi guru termasuk kulo matur jam pertama kulo ni ku semakin banyak tiang viral kulo ni ku seneng tapi jangan sampai ezikam eziku gampang tekone gampang lungone lo mau pengen terkenal ni ku gampang ada pepatah harap ni ku bul ala zam zam fatuk rof kencing lah di sumur zam zam maka kamu akan menjadi terkenal makanya santri ni Gus lu takkan danili kalo kalian harus terkenal terkenal lah karena prestasi bukan sensasi ini ku mentalitas lah mentalitas wong ternggalek ini ku cuman saya wu jangan kemudian anda merasa tinggal ni keren deso cedak watu adoh ratu aku sudah diopo ya apalagi kemudian apa mindset kita terjajah ibnu atoilah mengatakan begini mas ibn ajah halun nas mantaroka yakin ma ing dahu li zonni ma ing dan nas ini dalil yang saya pakai ketika saya dihujat macam-macam kulo ni ku kuat bergoniki gusan ajah halun nas mantaroka yakin ma ing dahu li zonni ma ing dan nas sak goblok goblok ke wong ni ku sinten orang yang meninggalkan pendiriannya demi mengikuti pandangan dan pendapat orang lain kiai kok ngono kiai kok ngini kemudian kita mengikuti perasaan ke orang lain seperti itu ni ku sak goblok goblok ke wong disitu berarti apa dibutuhkan mentalitas mentale wong terenggale kalau punya mindset seperti itu kulo yakin wong terenggale bakal ketinggalan bakal kalah kali tiang suroboyo amin mentalitas oh mana bupati ini keren bukti ini meh nyawa guba ditangisi kalau rakyat soalnya apa utangnya dibayar di dalamnya si ake sing jongor kaya mau awanah kayak mau iyo iyo cerewet baik lu mau awanah gue tak santet kuru loh kaya malah seneng deh ya Allah gue mau awanah gede nih ya Allah kalau ngopik ngopik masih pun malah curhat jongor jongor ini rasa lain dah lah ini mergok awak mau kegeden jongor ini jongor ini bahwa sarati nomor siji la tadlub aliman yakmalubi ilmih fatabko jahilan kaya akan aktiviti lLa tadnot sadikon bilaa ibin fatabko wahidana gue gak go настоящ grant 2008 randuwe ait randuwe kesalahan maka selamanya kamu akan menjadi orang yang tidak pernah punya teman jomlo gua gak goole pasangan g technЧlo kartu mohon dariwit Hai Fatab kau Wahid dan lewajah jomblo-jomblo kira poli laono suami isi itu enggak harus sempurna saya bilang sama istri saya jangan menunggu sempurna untuk melangkah tapi melangkah lah untuk menuju kesempurnaan Oh kalau gue serta Widok lagi mantan begenggek kok kita bisa ditoto merahbirapopo ngomong langsung ida ahab bahadukum shohibahu falyati vimang zilihi falyuk biru anna huyuhibuhu lillah Masya Allah pulak seneng karo wong para noneng omai ngomong odek aku seneng karo kwe mergogus di Allah kok ditolak gampang cinta ditolak gusam Sudin bertindakan Oh tenang Hai jomblo gila aku ini santri-santri malah berpotensi investasi surga boleh selama wira maksyat yo man asha kofa afafakata mafama tamata syahidan barang siapa jatuh cinta kemudian dia mampu menahannya mampu menyembunyikannya kok kamu mati maka kamu mati dalam keadaan syahid syaratnya kwe jomblo tidak bermaksiat umpam mana ke pengajian jomblo seneng karo wong odok ditolak gelalah kondur tiba mati umpamane Insyaallah matimu sangit jadi ojong gula sempurna lah soal koncoy masih pindahkan Dhani gusani nyoncawu mergogoncok lo takkan Dhani Imam Abu Fudal itu ngerti kongetan ya ji ufi akhiri zaman akwa munyakununa akh ikhwanal alaniyah waakda as-sariroh hati-hati akan datang di akhir zaman sebuah kaum yang di depan kita dia mengatakan teman kita tapi di belakang kita dia menjelek-jelekkan kita enten boton semodel ngoteniku biasanya ciri-ciri ini bajunya hijau akulah angkos orang muawana muawana menjala abangku respect abangku jenengan saya tapi yang burinnya haa cah kaki sopong cah cilek mif taki goblok mau mau ngibarinnya orang ninggalin apa-apa orang ngomong ngawam gus-gus barangnya biasa orang ngarep ini harus mif taki johan dermawan top mif taki goblok ya ini lontek yakununa ikhwanal alaniyah waakda as-sariroh ngarepnya ngapi-ngapi tapi ini burinnya ngelek ngapi lah awedewin gulok pasangan yang sempurna wisra bakal isok yang nomor telur Hai latatluk amalan amalan latatluk amalan bidu niriak Hai fatab kau bila amalin Hai kowe lah nyono arpe ngamal tanpa belas orang pamer apa mergawet di diarani pamer maka selamanya kamu tidakkan pernah punya amal jadi nyono sewo gue mau lho lakwe posting sesuatu alah ini mau pamer salah aku cuma anggap seng diketok kekirung mesti riak seng didelik kekirung mesti ikhlas gawe imam al-ghozalin apa tergantung iso noto atini apa orang kalau saya punya kampanye masipin posting lah kebaikan lakuin duit konten seng api ki postingan supaya nopo kalau konten konten api ki ramok posting akhirnya seng menang konten konten seng elek seng viral-viral aku akhirnya maksiat kabar aku tau masih bin jam lulus bengim buka tiktok kono cawe itu lagi posting jilbapan buka susu hai ges susuku gede ges aku pas delokin boten konten dengan follow sing oten loh orang mulu lak viral itu kan nggak butuh di follow di fjp acara dong tiktok kira dong nopo aku nih hahaha kok tak kirim bro langsung ngapin di posting di posting di posting orang sama di darah ni riak kok tak kono gusmizan riak ku yoboh orang kurdu orang sedekah mau nentok kok dikitok ke aladina yung fikuna amwalaum billai liwanahar sirrawwa alaniya sedekah ku yuk oleh awan oleh bengi oleh ketok oleh tersembunyi ngomong kulau kadang-kadang ngerti masih bintang kulau didek satu sewo sing selawewu tak sedekah ke pas bengi selawewu pas awan selawewu mendelik-ndelik selawewu secara terbuka eh itu kok sirrawwa alaniya di posting berapa kok nganti ono wang melu awakmu mergopostinganmu sedekah dari melu sedekah awakmu untuk pahalanya kulauan itu saat ini di program setahun pesan bangun mejid siji kulau bangun kiambak inspirasinya sangking sinten sangking Ivan Gunawan gara-gara Ivan Gunawan posting bocahnya ku dibuli alam bangun mejid kok diposting pasti pak mer di Australia kali akhirnya aku ngomong orang Ivan pan saya inspirasi terinspirasi dari anda aku bangun mejid aku saya tiap tahun dua jam setiap tahun aku membangun mejid siji ini kulau lebih membangun mejid tenglampung meh dadi seso asyid resmi kayak kali Pak Prabowo gara-gara kundelok postingan Ivan Gunawan akhirnya kulau terinspirasi berarti posting kebaikan anak-anak pembautan jadi sedekahnya ku terang-terangan itu sembunyi-sembunyi juga boleh yang nggak boleh itu sembunyi-sembunyi orang sedekah terang-terangan cangkem meh serewek wongi ya teko jilbapnya abang terakhir terakhir merampung nih latatlu toaman biduni subhatin fatab kojaiyan lanjutkan lanjutkan aku ngalap rezeki yang seratus persen halal lantau yiban belas rana subhatin sak modare kue keluen lanjutkan ngalap rezeki yang seratus persen halal itu gampang pas udhan jalan teres awakmu melayu neng lapangan tadawana nganggu cangkemmu yakin itu halal tapi lawan seliwat talang kena genteng macem-macem halal mesti ada subhatin Hai mesti ada subhatin ini sehingga gantengnya sopo sumbernya nganggu-nganggu duit anggarannya sopo ambarannya APBD ini ipin apa provinsi kira-kira mbien pas gawek kalau pimpron dikorupsi opora ukurannya dikurangnya opora Hai jadi nyon sewu lak perkara halal kalau haram kudu tegas al-halal bayinun al-haram bayinun lak sampai perkara luruhnya dicampur ada kaidai ida cita ma'abain al-halal wal-haram hulibal haram lak perkara halal kalau haram didekisi jiwi semenang sing halal apa sing haram sing haram contohnya daging sapi sakintal mau campuri daging asu sakilo wih dadi halal apa dadi haram Hai dadi lono wang api kayak aku campur wang elek kaya ipin sing menang miftah apa ipin ipin aku tadi meluwelek gula gula panganan milo mulai nyambut gawe bisa iso isomo sandri rasa khawatir karo rezekimu Insyaallah sandri negus loh jadi wong sukses dunia akhir-akhir sampun jam kali saya belas itu dungu kali gus mizan katanya dungu gus-pengus Hai al-fatihah adzubillahiminasyidonirajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Yaman Nasara Ibrahim ala adaih Yaman ruddha Yusuf Amal Ya'qub Yaman Kasabatura'an Ayub Yaman ajabat dakwata zakarya Yaman qubilat tasbihayyumu zablimata nasaluka Yailahana Ya'allaha Mas'alka ya ilahana ya Allah Min ni'mati tamamaha Wa minal ismati tawamaha Wa minal rahmati sumulaha Wa minal aisi ergadah Wa minal umri as'adah Wa minal ihsani atamah Wa minal in'ami a'amah Wa minal fadli a'zabah Allah makundana waladakun alayna Allah makhdim bisya'adati ajalana Allah makhdim bisya'adati ajalana Allah makhdim bisya'adati ajalana Wa haqqib bisya'adati amalana Wa kirim bil'afiyyatil kutu'ana Wa as'olana Allah makhdim bisna ya Allah Alana juli istiqamah Wa a'idna fit dunya Min mucibatan nadamati yaumil qiyamah Allah makhdim bisya'adal ma'had Ma'hadan mubarakan Ma'hadan na'fi'an Ma'muran ya ilahana ya Allah Binti sari-sari'ati nabi Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa ca'al ahlahu ya ilahana ya Allah Min ahdil ilmi wa min ahdil khair Wa min ahli sa'adah Wa min ahli tukah Wa min ahli al-qur'ani Wa sunnah ya Allah Wa lataja'alna iyahum Min ahli sari'u alidair Wa alisakawati birahmatika Ya arhaman rahimin Rabbana haplana min azwajina Wa turriyatina kerata'ayun Wa ja'alna lil mutta'kina imamah Rabbana atina fit dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina'adal benar Sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabi al-Ummi Wa ala alihi wa sahbihi Wa baraka'u wasallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah Matur menurun Atas Pengawasan